selamat menikmati jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini kabar yang sudah pada kita tunggu yakni kabar dari vlog mereka dan kini mereka nyatanya Lesti dan Bilar sudah persiapan ya walau tak bisa tayang sebagaimana yang kita harapkan tayang di industrial ataupun ANTV yakni prosesi pengajian Lesti dan Bilar nyatanya Rizky Bilar tak mau melewatkan momen yang saklar bagi acara pernikahannya ya karena memang tak harus tayang di stasiun televisi namun nyatanya mereka berdua sudah melakukan yang namanya prosesi pengajian yang digelar di rumah masing-masing kesibukan itu tampak ketika Rizky Bilar mulai sibuk menggelar pengajian di rumahnya tentu hal itu dalam rangka persiapan menuju halal tentunya semoga saja yang namanya PPKM di negeri ini tak diperpanjang sehingga usai tanggal 20 Juli mendatang acara akad nikah mereka berdua yakni pernikahan Lesti dan Bilar bisa diselenggarakan karena hari itu adalah hari baik yang sudah direncanakan yang sudah sama-sama didoakan tentu juga kita berbahagia dengan kabar bahwa bagian dari acara-acara menuju halal tetap digelar dengan hikmat walaupun tak bisa tayang dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan tentu kita juga berharap bahwa kebersamaan kebersamaan Lesti dan Bilar di hari ini membuat kita semua senang walau tak bisa mengikuti perkembangan prosesi pengajian yang mereka gelar yang penting kita selalu support mereka mendoakan yang terbaik agar apa saja yang mereka rencanakan yang sudah mereka planingkan di bulan ini untuk menuju halal bisam terselenggara tanpa aral dan rintangan apapun tentu saja kita tahu dengan sedikit cobaan ini akan memberikan suasana semakin soswit suasana semakin romantis antara Lesti dan Bilar dan dengan ini juga kita juga menghimbau untuk semua wrestler lover untuk selalu patuh pada protokol kesehatan dan tetap menjunjung tinggi yang namanya hidup sehat tentu apa yang diberlakukan oleh pemerintah ini dan juga telah dihimbau oleh si dede semalam di feed instagramnya mengharapkan dan dukungan serta doa agar segera dipulihkan bumi kita ini agar nantinya kita bisa beraktivitas normal seperti sedia kalah kita juga kangen kepada mereka berdua kepada Lesti maupun Bilar namun bagaimanapun juga kita harus bisa menerima dengan keadaan yang sekarang menjadi ujian di negeri kita ini namun tak hanya di negeri kita ini tetapi di seluruh dunia nyatanya makanya bagi kalian yang masih penasaran akan kabar dan informasi terbaru mereka berdua di hari ini jangan lupa untuk selalu komentar di bawah like dan subscribe tentunya dan kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mereka Lesti dan Bilar di hari ini yang selalu menarik untuk diikuti kabar dan informasi terbaru mereka itu saja dari kami terima kasih telah menonton yuk bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax